Ya, untuk informasi tadi ini ada mobil nyadul yang mirip dengan mobil mantan ya. Dan Rinoa kesini ke rumah ini langsung nangis karena masih teringat dengan mobil yang dipakai ya Rinoa ya. Ya benar, karena kejadiannya kebanyakan terjadi di mobil, badan aku banyak terbentur di mobil itu. Mbak Betta terutama udah sampai sujud ke kaki Mama Juli meminta maaf. Aku sering lihat Leon, emosinya meledak-ledak, temperamen, mulai temperamen ya. Dan aku rasa mungkin bisa berubah atau bisa sembuh kalau kita ke psikolog. Cuman Leon jawabnya, enggak ah, emang kamu pikir aku gila gitu. Terus aku enggak boleh temenan sama temen cowok, aku enggak boleh temenan sama temen cewek juga. Kalau sama temen cewek, dia bilangnya temen cewek aku ini lesbi. Jadi aku cuma boleh temenan sama dia doang, enggak boleh sama siapa-siapa. Jadi temen aku kurang gitu loh. Dan kesempatan aku untuk berteman itu cuman pas kuliah sama pas ada syuting aja. Itu doang temen aku jadi tempat aku cerita ya cuman Mama doang yang paling detail, yang paling dekat gitu bunda. Ketemu lagi di konten maya LLU TV HUHA bersama bintang tamu. Di mana kita akan berbicara tentang masalah tindak kekerasan. Tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental bukanlah sesuatu hal yang bisa dibenarkan. Kali ini sudah ada bersama saya seorang perempuan cantik yang baru saja mengalami kejadian tidak menyenangkan dari sang mantan pacar. Rinoa dan Mama Julie sudah hadir di rumah pejaten. Selamat datang Rinoa, selamat datang Mama Julie. Sebelum kita bicara tentang masalah kekerasan, aku akan menceritakan background dari seorang Rinoa. Dia sudah satu tahun merantau ke Jakarta dari kota Tomohon, Manado ya. Dan kemudian dia juga menjadi putri di Gantara, Sulawesi Utara, serta Duta Adiaksa, kota Tomohon. Dan merintis karir di dunia akting berperan sebagai salah satunya, sebagai Yalova di Dull The Series. Dan mungkin tayangannya sudah ada di mana tuh ya? Di RCTI. RCTI ya, sudah tayang ya? Sudah tayang. Dan sudah ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lagi di dunia akting? Ya, selain itu aku juga syuting film layar lebar Loka Nanta sama Om Raisa Etapi, tapi belum tayang. Selain itu aku ada ngambil iklan-iklan juga. Nah ini kan kamu baru, ibaratnya kan anak baru nih di dunia entertainment ya, di dunia akting. Terus kita semua masyarakat Indonesia sangat prihating dengan apa yang telah menimpa kamu, baru-baru aja terjadi sekarang ini. Yang kita pengen tahu, kita pastikan semua orang Indonesia ini orang yang menentang kekerasan. Kabar terakhir dari Rinoa, Rinoa sekarang gimana? Karena kan kemarin seharusnya kita ketemu di hari-hari kemarin ya, cuma Rinoa nangis-nangis terus ya kan. Kadang-kadang kita mau ketemu nggak jadi, Rinoa drop ya kan. Jadi sekarang secara fisik aku udah lumayan membaik, karena kemarin aku sempat demam juga, ini suaranya juga masih bindang. Terus selain itu, kalau aku mengingat kejadian yang terjadi, aku masih sedih, aku sakit hati kalau aku ingat kejadian itu. Ya, untuk informasi tadi ini ada mobil nyadul yang mirip dengan mobil mantan ya? Dan Rinoa kesini ke rumah ini langsung nangis karena masih teringat dengan mobil yang dipakai ya, Rinoa ya? Ya benar, karena kejadiannya kebanyakan terjadi di mobil, badan aku banyak terbentur di mobil itu. Bunda, sorry ya Bunda. Gak apa-apa ya. Ini kan berarti Rinoa mengalami sebuah trauma yang berat ya? Trauma apa aja sih yang kamu rasakan setelah kamu mengalami itu, apakah kamu takut ketemu orang? Atau misalnya kamu jadi mengalami trust issue? Tidak percaya sama orang? Atau bahkan mungkin trauma terhadap pasangan gitu? Kalau ketemu sama orang... Dan kemarin kita mau ketemu nih, gak jadi-gak jadi mulu gara-gara kamu masih suka drop ya kan? Benar, karena aku tahu kalau aku cerita kayak gini, aku pasti nangis. Cuma sekarang udah lebih baik aja. Kalau sama temen-temen, ada soalnya temen aku yang suka bercandain aku, katanya, oh ini cewek viral. Itu yang buat aku sebenarnya sedih juga kalau digituin. Aku tuh kadang ngerasa, oh mungkin mereka udah gak mau temenan sama aku, karena takut terseret mungkin. Karena kan aku lagi berada di ranah hukumnya sekarang. Mungkin mereka takut bakal dijadiin saksi atau gimana, jadi mereka gak mau ikut campur. Dan ada juga yang ngejauhin gitu. Ada yang ngejauhin kamu? Ngomong aja sih, aku gak tahu itu bercanda atau beneran. Cuma aku pernah dibilang cewek viral gitu, gak usah terlalu dekat lah gitu. Itu kamu ketanya tuh koridurnya bercanda atau serius, kamu gak tahu ya? Aku gak tahu. Seharusnya sebagai temen harusnya menguatkan atau misalnya ya, ya menguatkan lah ya, bukan malah jadi bercandaan ya. Harapan kamu seperti itu kan? Oke, sekarang berarti sudah masuk ke tahap, atau mungkin mama ngajak Rino ketemu psikolog? Sebenarnya sih memang sudah ada penawaran juga dari kepolisian untuk melakukan visum, visum psikologis gitu. Tapi saya pikir waktu yang minggu yang lalu mungkin belum terlalu butuh. Tapi kesini-kesini udah seminggu Rinoa tuh labil gitu orangnya. Jadi kadang udah kalau dia gak inget, biasa aja ngobrol, tiba-tiba down lagi, nangis lagi gitu. Sampai dia bilang, Rinoa tuh kalau lihat mobil Fortuner hitam, Rinoa takut gitu. Terus nangis lagi gitu. Jadi saya pikir, oh ternyata ini ya butuh, anak ini butuh untuk pendampingan psikologis gitu. Makanya saya tadi sudah bicara di Pores untuk minta rujukan agar Rinoa bisa mendapatkan pendampingan untuk visum psikologis. Gitu ya. Kalau misalnya ke psikolog yang ke swasta gitu? Bisa, tapi kan ini ada prosesnya masih dalam proses hukum kan. Jadi tidak masalah juga gitu. Jadi mengambil apa sih, apa, rekomendasi gitu. Rekomendasi dari kepolisian untuk pendampingan psikologis gitu. Visumnya. Kalau dari Mama sendiri nih, Mama Juli, usaha-usaha apa yang Mama lakukan untuk menghilangkan trauma-trauma ini? Usaha apa aja yang udah dilakukan gitu? Ya, palingan bercanda-bercanda gitu. Terus kemarin saya sempat bilang, Noa, nggak usah ke psikologis aja, kita hiling-hiling aja, kita jalan ke Bali, kemana-kemana gitu. Tapi kesini-kesini juga tetap aja sama gitu. Jadi kayaknya dia memang butuh pendampingan psikologis. Dan saya sudah ngomong ke pihak kepolisian untuk mendapatkan rekomendasi gitu. Karena ini dalam permasalahan hukum, jadi sebaiknya kita ngambilnya rekomendasi dari kepolisian. Nah, Mama ini kan tinggalnya jauh dari Rinoa kan? Apakah Mama sekarang memutuskan untuk bina di Jakarta untuk sementara waktu atau memang akan balik lagi ke Ritamohon? Jadi saya sekarang akan mendampingi Rinoa. Memang saya juga kan profesinya sebagai lawyer. Memang ada kes-kes di sana yang udah saya tinggal gitu kan. Tapi ada tim. Ada tim. Tapi nanti kalau misalnya pulang ke Manado, saya ada urusan, saya bawa Rinoa. Jadi untuk yang ini belum, saya nggak akan tinggal sendiri. Apalagi kalau misalnya nanti misalnya ada perdamaian atau apa terus yang mantannya misalnya keluar, ya saya masih belum percaya untuk tinggal Rinoa sendiri. Kalau misalnya ada gitu. Ini kan kita ngomong-ngomong perdamaian ya. Tadi kan Mama sebutin ada kata-kata perdamaian. Yang kita tahu kemarin kan orang tua dari si Leon, Mbak Betta terutama, udah sampai sujud ke kaki Mama Juli, meminta maaf. Itu sebagai seorang ibu, rasanya gimana tuh? Ini sebagai seorang ibu korban yang dimana pelaku, ibu pelaku sujud minta maaf di depan kita. Sebagai seorang ibu, tanggapannya gimana Mbak Mama Juli? Saya sebagai seorang ibu ya merasa kasihan juga. Terus apalagi ibu Betta jauh umurnya lebih tua dari saya. Terus sujud di lantai di kaki saya sambil minta maaf, katanya tolong bantu anak saya gitu. Sebagai seorang ibu hati nurani saya juga merasa sedih gitu. Saya juga bisa merasakan gimana perasaannya ibu Betta karena anaknya sekarang mendekam dalam penjara. Tapi di satu sisi secara hukum, anak saya juga nih trauma korbannya gitu. Jadi kita masih mikir masih dua-dua gitu. Masih iya enggak, iya enggak gitu. Tapi ada juga yang bilang yaudah damaikan aja. Kalau perlu didamaikan, damaikan. Tapi saya masih mikir jaminan apa buat Rino biar aman gitu kan. Misalnya dia udah keluar, terus ada apa-apa jaminannya apa gitu. Rino akan aman gitu. Terus kalau dia keluar nanti. Itu yang masih kami pikirkan. Nah pemberitaan ini kan sempat viral di mana-mana. Dan juga ada sempat bukti-bukti yang terupload di media sosial. Dan ternyata hal itu bukan dari Rino yang mengupload. Bahkan orang lain yang upload bukti-bukti dari Rino kan. Yang ada suara-suara leon segala macam. Sempat kaget enggak? Ya dari aku sendiri pas aku lihat pertama kali aku shock juga sih. Aku langsung mikir aduh viral aku ini. Viralnya dengan cara kayak gini juga kan. Sebenarnya bukan kemauan aku juga untuk viral dengan cara seperti ini. Tapi memang karena kebetulan aku berpacaran dengan publik figur. Jadi resikonya ya seperti ini. Padahal bukan kamu yang nyebarin ke media sosial ya? Enggak bukan aku. Nah kalau mama sendiri pas tahu tiba-tiba viral gitu. Gimana ma? Saya lagi tidur jam 3 subuh. Terus anak saya adeknya Rino ah. Mama, ini ma udah viral nih ma. Gitu dia bilang. Terus saya lihat waduh ini kenapa begini. Memang pada saat awal mau dilaporkan. Saya sempat masih mikir nama baik anak saya. Gitu memang kan udah berkali-kali. Menurut Rino ternyata udah berkali-kali. Sebelum dua kejadian terakhir itu kan. Ternyata udah banyak kali dia melakukan sampai biru-biru badan Rino. Jadi pas pertama waktu ada bukti itu. Yang ada video polri-polri itu. Itu sempat udah banyak yang ngomong. Udah laporin aja laporin. Saya masih memikirkan juga. Sudah kalau misalnya ini viral. Ini pasti akan viral. Nama baik Rinoah itu apa? Sementara Rinoah ini kuliah. Kita gak memikirkan viral ini terus akan menjadi kayak gini gitu kan. Tapi saya mikirnya Rinoah ini dampaknya. Kan nama baik dia juga kan. Tercemar juga kan. Kalau kita viral karena prestasi oke lah. Tapi viralnya lebam-lebam gitu. Seorang Rinoah. Duta Adiaksa, Duta Dirgantara terus viral gitu. Karena lebam-lebam gitu. Terus saya mikir kayak gitu. Aku malu juga sebenarnya ya Bunda. Malu. Terus di satu sisi saya ngomong ke Leon. Kamu gimana? Si Leon minta maaf. Tante aku minta maaf. Aku terlalu sayang sama Rinoah. Jadinya posisif. Tapi aku janji akan jagain Rinoah. Nggak akan ngulangin lagi. Oh iya terima kasih ya Leon. Jadi saya masih yaudah maafin aja nggak apa-apa. Nah gitu seminggunya. Kemudian tanggal? Nggak seminggu. Tujuh hari? Nggak, 7 November. Pokoknya cuma selang berapa hari? Nggak, no, no. Dari 30 September ke 7 November. Oh sebulan. Pertanyaan, pertamanya 30 September. Udah gitu kejadian lagi yang kedua kali ya. Nah itu Noah malam. Ngomong ke saya. Ternyata kejadiannya subuh. Pas pulang kuliah ya. Pulang kuliah terus Noah mabah dan Noah. Wah lebam lagi. Nangis lagi. Saya bilang yaudah Noah. Mama nggak ada di sana. Nah untuk melindungi kamu tuh perlindungan pertama kamu laporkan aja. Iya dari awal kan sebenarnya udah mau ngelaporin ya. Tapi aku mikirin dampaknya juga dulu. Dampak ke diri aku, ke Leon. Dan bukan hanya Leon pasti akan terbawa juga keluarganya. Karena aku mikirin orang tuanya itu adalah orang tua public figure juga kan. Dan aku mikirin kesehatannya secara orang tua Leon juga kan sudah berumur. Pasti akan stres kalau terjadi seperti ini. Jadi di kejadian pertama aku berusaha untuk mengampuni, memaafkan Leon dan berusaha mengindar. Nah disitu juga aku udah mutusin Leon tapi emang susah putus dari Leon. Karena Leon selalu mengancam untuk teriak-teriak di depan umum kalau aku mutusin dia. Dan ada buktinya aja. Itu bukti-bukti udah kamu simpen ya? Iya aku punya bukti dan udah diserahkan ke pihak kepolisian. Nah setelah di kejadian kedua, pas aku bilang ke Mama, Mama kan pasti udah khawatir itu. Nah itu kayak yang Mama bilang tadi, pertolongan aku sekarang harus dilaporin karena posisi orang tua kan jauh. Sebenarnya Mama udah tau gak sih kalau misalnya mereka pacarannya tuh ada sedikit kekerasan, bahkan banyak gitu. Sebelumnya udah tau belum Mama? Saya gak tau, saya cuma tau yang kejadian pertama itu, yang ada bukti itu. Biasanya sih Rino ceritakan tapi ini gak ceritakan. Iya kalau kejadian yang awal-awal banget, itu aku belum terlalu cerita yang detail ke Mama. Karena aku masih berpikir mungkin Leon kecapaian atau Leon stres atau mungkin ada masalah apa sehingga Leon emosi dan emosinya bisa sebesar itu. Di saat itu juga, di saat aku udah biru-biru, aku masih berusaha untuk memposisikan diri ada di Leon gitu loh. Sampai aku bilang ke Leon, sayang kita ke psikiater aja yuk atau ke psikolog, aku temenin gitu. Karena aku sering lihat Leon, emosinya meledak-ledak, temperamen, mulai temperamen ya. Dan aku rasa mungkin bisa berubah atau bisa sembuh kalau kita ke psikolog. Cuman Leon jawabnya, enggak ah, emang kamu pikir aku gila gitu. Padahal kalau ke psikolog belum tentu juga gila ya. Aku juga pernah ke psikolog dulu kan, belum tentu juga gila kan. Emang butuh, butuh profesional yang, kita juga, ibaratnya kita dalam arti lagi terkena kasus atau kondisi dalam kondisi yang tertekan. Kita butuh pelampiasan atau menceritakan segala sesuatu ya, kita enggak tahu siapa nih. Mungkin keluarga malu ya mungkin ke profesional kan, psikolog gitu ya. Enggak mau juga dia ya. Dia enggak mau, jadi ya berlanjut terus dan makin lama aku rasa makin parah emosinya. Emang dari kecil-kecil dulu emosinya, dari teriak-teriak, terus mulai melempar-lempar barang, terus mulai di kekerasan ke aku gitu. Jadi bertahap. Handphonenya juga ya mau dilempar? Handphonenya, pernah, pernah dilempar juga handphonenya. Handphonenya kamu? Iya. Enggak diganti juga? Enggak diganti. Enggak rusak suanya. Oke, mohon maaf nih ya. Ini kan ada, sempat ada pernyataan dari orang tua Leon, yaitu Om Vili gitu kan. Dimuat juga di viva.com bahwa Rinoa, ternyata Rinoa juga melakukan kekerasan. Itu gimana Rinoa menanggapi? Itu kan kayaknya pasti sakit ya gitu ya. Udah anaknya, ibaratnya kamu udah jadi korban, tapi kamu dianggap bahwa kamu juga melakukan kekerasan. Ya, aku sempat lihat video dari Om Vili. Video Om Vili mengatakan bahwa aku menampar Leon. Di situ aku sedih juga, karena aku gak merasa melakukan seperti itu. Dan ceritanya semakin mengada-ada menurut aku. Nah, di situ kan Om Vili bilang, aku menampar ya. Jadi sebenarnya Leon yang mengambil tangan aku kayak gini, terus ditamparin ke mukanya. Nah, terus ini aku dicengkram kencang banget, terus gini-giniin sama dia. Jadi bukan aku yang menampar. Kamu yang diarahkan untuk amat tangannya dia, untuk ke pipinya dia. Ya, tangannya udah dicengkram gitu kan, gak bisa lepas. Ini kan mama tinggal di Menando dan Rinoa juga di Jakarta. Jadi apakah mama ini menjadi satu-satunya tempat curhat dalam segala sesuatu, sampai akhirnya baru di tahap-tahap ending nih, mama baru tahu nih kejadian, ada kejadian kekerasan. Atau memang Rinoa untuk memilih, gak mau curhat sama mama deh, takut mama kepikiran. Atau memang Rinoa punya teman-teman sendiri yang, sahabat-sahabat Rinoa yang tahu bahwa kamu mengalami kekerasan. Iya, aku ada teman-teman yang aku ceritain yang dekat sama aku ya, karena mereka pasti lihat kan badan-badan aku itu biru, mereka tanyain, jadi yaudah aku ceritain ke mereka kan. Tutup kuliah ya, teman-teman kampus. Tapi kan yang paling dekat sama aku, yang aku ceritain secara detail banget itu mama. Karena emang mama aku yang aku rasa paling dekat sama aku, karena pas aku pacaran sama dia, aku ini gak boleh temenan sama siapa-siapa sebenarnya. Aku gak boleh temenan sama cowok, gak boleh. Dari awal tuh begitu? Enggak, nanti pas di pertengahan sampai akhir baru kelihatan kalau di awal gak masih gak apa-apa. Terus aku gak boleh temenan sama teman cowok, aku gak boleh temenan sama teman cewek juga. Kalau sama teman cewek, dia bilangnya teman cewek aku ini lesbi. Jadi aku cuma boleh temenan sama dia doang, gak boleh sama siapa-siapa. Jadi teman aku kurang gitu loh. Dan kesempatan aku untuk berteman itu cuma pas kuliah sama pas ada syuting aja. Itu doang teman aku. Jadi tempat aku cerita ya cuma mama doang yang paling detail, yang paling dekat gitu bunda. Teman-teman kuliahnya ya? Teman-teman kuliah juga tahu kan. Karena aku hampir setiap hari kan kuliah dan mereka yang tahu, mereka yang melihat aku biru-biru gitu. Tapi detail-detail yang kamu baru berani buka yang pas di akhir-akhir. Iya dua kejadian terakhir karena aku udah takut juga aku. Kamu gak berani cerita sama mama karena takut bikin mama sedih ya? Enggak sih, aku cerita ke mama justru. Maksudnya perakuan-perakuan kasar mama udah tahu dari sebelumnya? Belum terlalu detail kalau yang sebelumnya. Kalau yang dua kejadian terakhir ya mama tahu. Justru aku mengurangi ngobrol ke orang tuanya Leon karena takut buat mama papanya kepikiran. Aku justru bilang ke papanya nih. Tapi ini papanya udah tahu kan. Nah setelah aku ceritain, aku bilang, Om Rinoa sama Leon baik-baik aja om, tenang aja om. Karena aku tahu papanya itu ada sakit Gerd gitu kan. Aku enggak mau buat kepikiran terus nanti mungkin kebawa jadi sakit gitu. Jadi aku lebih banyak cerita ke mamaku nanti dari mamaku ini yang menyampaikan ke orang tuanya Leon. Nah mama Juli sebagai seorang ibu nih ya, ngelihat Leon tuh sosoknya seperti apa sih? Sebelum kejadian, sebelum ada ketahuan ini ya? Sebelum ketahuan ada kekerasan ini. Saya tahu dia orangnya baik gitu kan, sabar. Noah waktu pas udah di Jakarta kan udah jadian. Kalau mau nonton, mah ini Noah mau nonton ya dijemput sama Leon. Terus Noah suka curhat gitu. Noah bilang, mah ini Leon, Noah tuh ganti baju tuh 2 jam, 3 jam. Leon duduk di lobby, enggak marah-marah, sabar banget gitu. Terus saya bilang, oh ya pasti ada kekurangannya. Enggak mungkin lah semua sempurna. Mah di mana ya kekurangannya si Leon? Sempat ngomong gitu, kita jura-jura ketawa-ketawa gitu. Karena Noah bilang, mah tuh padahal Noah udah sengaja mau lihat dia, sabar enggak nih nungguin Noah? Sampai 3 jam Noah ganti banget, kadang masih tidur. Masih iya iya entah, si Leon nunggu aja dia di lobby sambil katanya main-main handphone. Pas katanya Noah turun, mah Noah turun, Leon cuma ketawa-ketawa halo. Cuma kayak gitu. Itu lagi pendekatan tuh lagi apa tuh? Jadi ya, tapi kayak gitu. Jadi saya mikirnya, saya bilang, mah baik banget sih Leon gitu kan. Kalau soal nungguin dia sabar banget. Sabar. Itu kelebihannya itu. Rino bilang, mah di mana ya kekurangannya dia? Terus saya bilang, pasti. Didoain sih, kekurangannya dibukain deh apa Tuhan. Iya, harus kamu buka, jangan udah nikah. Iya, 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 iya. Aku jangan terlalu merasa wah banget dengan orang itu, berekspektasi tinggi dan benar. Tetap ada kekurangannya tuh, gak mungkin sempurna semua gitu kan. Terus baik banget deh, sayang banget sama Noah dari tatapan. Jadi saya mikirnya kalau Noah senang ya, saya juga senang juga kan. Gitu, terus ya begitu setiap mau keluar, mana nih Noah sama Leon. Terus, Noah lagi dimana, lagi makan, mana kamu udah makan-makan terus. Udah sempat badannya gendut banget waktu foto sama Ibu Beta kan. Karena bahagia di awal ya. Terus Noah bilang, iya, makan senang. Iya, tapi walaupun senang, jangan-jangan dong tuh, badannya jangan kayak gitu. Saya ngomong gitu ke Noah, gitu. Karena awal-awalnya saya pikir, wah ya baik orangnya, gitu. Saya ketahunya pas udah kejadian itu, yang ada video itu, wah, jahat banget ya orang. Gitu, jadi saya tahunya dari situ. Ini kan yang aku baca-baca di media kan, Leon tuh katanya ada perselingkuhan ya. Nah, menurut kamu nih ya, apakah dia menjadi kasar setelah selingkuh? Atau dia menjadi kasar karena apa nih? Ibaratnya kan ada orang yang kasar dari awal nih. Atau misalnya setelah ketahuan selingkuh baru jadi kasar? Kalau dari sebelum selingkuh udah mulai kelihatannya ya, dikit-dikit. Tapi pas selingkuh ya makin menjadi-jadi, gitu. Setelah kamu tahu atau sebelum kamu tahu bahwa dia selingkuh? Sebelum aku tahu emang udah mulai kelihatan, tapi belum terlalu. Nah, makin jelas kasarnya itu pas udah ketahuan selingkuh. Nah, karena ketahuan itu ya. Terlalu udah putusin. Iya, aku udah bodo amat sebenarnya. Ya udah kalau mau pergi, ya udah. Cuman kan dia nggak mau ngelepasin aku. Gitu. Papanya juga tahu soal dia selingkuh. Jadi sebelum kejadian yang di mal itu, yang ada video dia mengata-ngata institusi, kita sebelumnya dari rumah papanya. Di situ aku curhat sama papanya. Om, ini Leon gini, gini. Nah, di situ papanya juga nyuruh dia minta maaf ke aku. Dia bilang, Kamu kayak gitu, kasihan loh. Bisa buat sedih seumur hidup gitu, kata papanya. Kamu minta maaf atau kamu udah nggak mau sama Rinoa. Terus kata dia, Oh, masih mau sama Rinoa. Yaudah minta maaf, janji nggak akan ulangin lagi. Yaudah, abis itu kemudian kita ke mal, terus di situ lah terjadi cekcok. Nah, itu selingkuh yang pertama ya. Abis itu diulangin lagi. Ada lagi orang lain lagi? Iya, banyak lagi. Ya, aku tahu lah. Ya, kita kan cewek ya bisa tahu nggak sih. Teman-teman kuliah kan yang lihat juga. Iya, kayak gitu. Di situ aku, yaudah pergi aja. Maksud aku, kalau mau pergi, pergi aja. Tapi... Lepasin? Iya, lepasin aku gitu loh. Permasalahannya, kenapa harus kasar dan kenapa nggak mau ngelepas aku. Itu, kalau soal selingkuh aku udah terserah waktu itu. Itu udah sempat kamu putusin nggak sih? Sempat kan? Ada yang sempat kamu putusin? Berkali-kali minta putus. Cuman... Kenapa nggak langsung? Kita putus ya, udah. Nggak usah minta-minta lagi. Bye gitu. Yang ngejar? Dia yang ngejar. Dia nyari aku di mana, dia langsung nyamperin aku. Terus selalu ada cara. Dia minta maaf. Nangis-nangis. Ada juga dia bilang, dia mau minum bygone. Terus ada juga dia bilang, dia kecelakaan. Banyak macam-macam. Jadi cara-caranya biar aku... Nggak mutusin. Nggak mutusin. Biar aku kasihan. Yang pakai badut? Oh iya, dia minta maaf juga. Ada yang dia... Ini lucu sih sebenarnya. Dia pakai baju kostum shark gitu, hiu. Terus dia bilang, sayang kamu buka jendela kamu deh. Aku dibawa nih. Terus dia joget-joget di depan pakai kostum shark. Buat minta maaf. Itu lucu sih sebenarnya. Itu sebenarnya hal-hal lucunya dari seorang Leon adalah itu ya. Cara dia meminta maaf, dia harus menggunakan kostum ikan hiu ya. Shark gitu kan. Badut shark. Loh bilang kemarinnya udah selinggu dia, Ma. Ya kemarinnya kan? Waktu dia pakai baju badut-badut gitu kan. Itu cara dia buat minta maaf. Kamu bisa tahu dia selingkuh dari handphone? Apa dari omongan teman-teman kamu? Atau dari mana nih? Kan harus bener-bener secara fakta ada gitu kan? Ada teman aku yang ngeliat dan ngasih tahu ke aku. Ada yang dari handphone, ada yang dia jujur sendiri. Wow. Dan kamu nggak langsung putusin? Aku putusin. Aku udah pergi aja kamu mau sama dia. Dia udah pergi. Oh nggak, nggak mau aku mau sama kamu gitu. Tapi nggak mau. Dan dia udah... Udah sama orang lain pun masih nyari aku gitu. Jadi aku berpikir nggak ada jaminan buat keselamatan aku. Kalau dia... Kalaupun dia udah punya orang lain, pasti dia akan nyari aku lagi gitu. Dan aku rasa kalau sekarang nggak aku laporin, pasti akan berulang lagi kejadian kayak gini. Jadi ini adalah motivasi kamu kenapa kamu akhirnya masuk ke ranah hukum. Bener, itu aku rasa jalan paling terbaik. Karena kamu merasa tidak ada rasa aman ketika nanti misalnya tadi mama bilang, kalau dia udah keluar, apakah ada jaminan bahwa akan ada rasa aman? Aman. Proses hukum yang sedang di jalanin, Rino Wan ini menolak damai kan. Apakah mungkin, ini kan bakal mengambil, menguras energi, pikiran, dan waktu. Kamu sudah siap dengan itu. Mungkin mama kan orang, kalau mama kan memang orang yang bekerja di dunia hukum ya. Udah tahu dengan kondisi, kalau ada kasus pasti nggak cuma satu bulan, dua bulan. Pasti kan berbulan-bulan bahkan bisa sampai tahunan. Kalau tiba-tiba yang pelaku atau yang pihak pelaku tersangka melakukan banding. Itu kan bisa bertahun-tahun gitu kan. Kamu siap untuk itu ya? Ya, aku udah memilih jalan ini, berarti aku harus siap juga dengan konsekuensinya. Ya nggak apa-apa, siap. Eh, anyway, bahasanya kamu kan kuliah hukum ya? Iya, aku sekarang mahasiswa hukum di Tarumah Negara. Wah, ini namanya artinya lagi di training. Dengan kasus sendiri. Tapi sebenarnya di perkuliahan kamu, kamu udah dapat materi-materi ini belum? Soal 351 penganiayaan, iya. Udah? Udah, cuman mungkin belum terlalu sedetail kalau udah semester-semester akhir ya. Aku kan baru semester awal. Kan ini udah dipraktekin langsung. Langsung dipraktekin, kayaknya langsung ya di training. Langsung dipraktekin, nggak teori lagi. Iya, nggak teori lagi. Iya kan? Jadi masuk. Kayaknya nanti begitu masuk pelajaran, aku udah ngerti ini Pak dosen. Aku udah ngalamin sendiri. Pengalaman hidupnya. Kenapa kamu mau ambil kuliah hukum? Apakah kamu mau mengikuti jejak-jejak mama? Kalau mama lawyarkan, mama pidana. Kalau aku rencananya mau notaris. Jadi harus S2, MKN. Gitu. Jadi lebih keperdataan. Kenapa kamu ngambil ke bagian notaris atau perdataan? Karena itu profesional ya. Profesi sebagai notaris PPAT. Nanti kan jadi suatu profesi yang baik, yang terhormat gitu loh. Jadi pejabat nantinya. Jadi kamu sekarang ibaratnya kalau dunia entertainment, syuting-syuting sinetron, atau misalnya series itu buat ngisi-ngisi waktu aja ya? Bener, buat selingan aja. Tapi fokus utama aku kuliah sebenarnya. Kuliah. Nah terus kamu dulu sempat ikut audisi, dulu itu? Casting sidur. Casting sidur itu. Kan kalau nggak salah 500 orang ya yang di audisi ya? Iya katanya gitu sih. Aku ini iseng aja sih, itu casting online. Posisinya aku masih di Manado, aku masih SMA, lagi mau ujian-ujian. Terus aku iseng ikut casting online, terus dipilih sama Om Rano Karno di video call. Dan kamu langsung mau pindah ke Jakarta untuk syuting ya? Iya, langsung ke Jakarta. Cuman waktu itu masih bolak-balik karena aku masih SMA dan lagi ada banyak kebutuhan di sekolah. Kebutuhan untuk ujian misalnya. Jadi belum bisa untuk stay di sini, masih bolak-balik. Oke, ini harapannya dari seorang Rino yang kamu adalah korban dari sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan dari seseorang ya. Seseorang mantan pacarnya ya. Harapannya, hukumannya seperti apa sih yang kamu, kamu sampai mau bener-bener melakukan pelaporan ke hukum. Kamu mau buang-buang waktu untuk ngurusin kasus kamu ini. Harapannya, hukumannya apa sih untuk Leon gitu? Harapan aku, semoga pelakunya bisa jerah, bisa berubah lewat peristiwa ini dan lewat jalur yang udah aku pilih ini ya. Semoga dia nggak kasar lagi, nggak semena-mena sama perempuan. Perempuan mana aja? Perempuan siapapun itu, bukan aku aja ya. Mau dia mungkin berjodoh dengan siapapun itu, semoga dia udah belajar, udah mendapatkan hikmah dari peristiwa aku sama dia ini. Kalau hikmahnya buat kamu apa? Hikmah buat aku, aku sebenarnya di umur 19 tahun ini, lewat kejadian ini juga udah mendapatkan banyak pelajaran ya. Aku harus lebih berhati-hati juga, harus juga berani untuk berbicara, itu pelajaran buat aku. Hikmah, atau gini, pesan-pesan buat para netizen yang juga mengalami hal yang serupa, lagi pacaran, tapi tetap dapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya. Ada nasihat nggak buat para netizen yang di luar sana? Jadi setelah aku mengalami kejadian ini ya, aku banyak masuk DM, orang-orang jadi curhat ke aku, Kak Rinoa, aku mengalami hal yang sama kayak kamu. Terus ada juga teman-teman aku yang mengalami hal yang sama, aku juga tahu. Cuman banyak yang takut untuk speak up, untuk ngomong, karena mungkin malu atau nggak mau ribet atau gimana ya. Kalau pesan dari aku sih, jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk menjadi pelopor dan pelapor. Jadi sebenarnya aku dari zaman SMP itu sering ikut sosialisasi, sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak ya. Terus di situ dibahas untuk kita ini jadi pelopor dan pelapor. Jadi aku secara mendasar mungkin ada ya pelajaran yang aku dapat dari situ. Kalau kita mengalami kekerasan, kita langkah-langkahnya seperti apa, aku sebenarnya tahu. Cuman karena kita manusia kan, kita kadang masih menggunakan hati, lebih banyak menggunakan hati daripada otak ya. Jadi kadang otak ini tuh dikesampingkan gitu loh. Nah kalau, tapi kalau emang udah mengalami kekerasan, ya harus sadar gitu, otak kita harus jalan gitu. Jangan terlalu banyak pakai hati, kita langsung ngomong aja ke orang terdekat gitu. Biar kita nggak stress sendiri dan melakukan upaya-upaya hukum misalnya. Kalau emang udah ketelaluan ya, karena itu udah melanggar hukum, kalau melakukan kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu, jadi jangan takut untuk speak up, terus jadi pelopor dan pelapor aja sih gitu. Nanti terakhirnya pelipur ya, karena kamu menghibur mereka yang ternyata mengalami hal yang serupa ya. Dan aku ada, apa tuh, aku melihat kasus kamu ini, hebatnya kamu tuh apa, kamu ngerekam itu semua. Karena itu adalah bukti kan. Jadi kamu nggak mau kasih nasihat juga buat para netizen. Guys, voice note jangan lupa, di-record, di-record gitu ya. Itu kan bukti yang kuat kan? Bener, karena aku udah mengalami lebih dari satu kali kan. Aku udah tahu kalau nggak ada bukti itu pasti nggak akan kuat kalau kita akan menempuh jalur hukum. Untuk melewat jalur hukum itu kan kita harus ada dua alat bukti ya minimal. Jadi dari diri kita sendiri harus punya bukti juga. Cara-caranya ya mungkin seperti yang aku lakukan gitu, bukti-bukti yang misalnya merekam atau ya apalah itu yang bisa menjadi bukti atau visum misalnya. Jadi sebelum luka-lukanya hilang, kita visum dulu ke dokter. Ya jadi kalau pada saat kita sedang mengalami kekerasan, hal yang pertama adalah langsung segera visum atau melakukan pelaporan ya. Bener, bener. Karena visum itu cuma berapa hari sih hilangnya? Tiga hari hilang lah ya. Memarnya itu berapa lama? Luka-lukanya sih kalau aku seminggu lebih. Kalau yang di sini itu lumayan lama juga sih yang di sini seminggu lebih. Tapi udah terlanjur, udah di visum dulu kan. Dan harus langsung buat laporan kebetulan karena kalau mau visum itu harus ada surat pengantar dari kepolisian. Karena kalau nggak ada surat pengantar nanti jatuhnya kita berobat doang gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pelaporan supaya ada surat pengantar melakukan visum ke rumah sakit atau ke klinik yang ditunjuk oleh kepolisian ya. Dan jangan lupa pokoknya siapin voice note di record ya, gambar-gambar di record supaya itu akan menguatkan bukti-bukti kalian. Eh bukti-bukti kekerasan. Karena udah berulang-ulang kali kan, jadi langsung kumpulkan. Aku juga kan awal-awalnya sebenarnya nggak se-speak up ini juga. Aku juga masih bisa dibilang lebih banyak menggunakan hati aku dibandingkan otak. Cuman lama-lama karena aku udah nggak kuat yaudah otak aku jalan gitu. Pelopor dan pelapornya jalan. Pelopor dan pelapor. Pelopor dan nanti pelipur ke mereka-mereka yang juga mengalami hal yang sama tapi nggak tahu harus berobat apa. Bener banyak yang nggak tahu dan nggak mau ribet sebenarnya. Karena emang kalau bisa kita bilang kan kalau kita urusan sama pihak seragam coklat kan agak lama ya. Panjang kali lebar ya. Maksudnya belum nanti masuk ke P21 ke kejaksaan, habis itu hakim, pengadilan, aduh lama itu kan. Ya udah sering ke pengadilan kan ikut mamanya. Nah itu iya mungkin kamu lebih kuat daripada mereka-mereka yang nggak ngerti, yang buta hukum kan gitu loh. Biasanya udah ikut mama gitu kan, jadinya udah kayak biasa gitu. Biasa aja karena aku juga kan kuliah hukum dan mama juga sama papa juga emang orang-orang hukum juga. Kalau mama pengacara kan ya, kalau nasihat mama buat nanti disana yang mengalami hal yang serupa seperti Rinoa. Sebagai seorang pengacara nih. Ya gitu kayak Rinoa jadilah pelopor dan pelapor. Siapkan bukti-bukti dan ya segera melapor, nggak usah takut gitu. Dan jangan lupa visum. Karena itu sebagai bukti awal. Soalnya ada tuh temen aku yang mau melaporkan, cuman dia bukti-buktinya nggak kuat. Dia nggak ada visum, foto-foto juga nggak ada. Gitu, jadi emang harus punya bukti. Jadi unsur-unsur pidana harus terpenuhi biar laporannya diterima. Berarti nungguin dong ya, ntar kapan lagi gue disiksa deh. Ya gue record. Ya syukur lah kalau nggak disiksa kan. Nggak ada buktinya soalnya. Nggak jadi pelajaran juga buat laki-laki ya, untuk nggak semena-mena sama perempuan dengan macam-macam gitu loh. Karena kalau misalnya ketemu sama perempuan yang pintar, pasti laki-lakinya bisa habis juga itu. Ya kan bunda? Betul, betul. Kamu adalah contoh untuk ngasih pelajaran buat laki-laki yang emosinya nggak bisa dikontrol. Ya udah guys, terima kasih untuk Mama Juli dan juga Rinoa. Mudah-mudahan kasus ini tidak panjang kali lebar. Kita juga berharap seperti itu. Ya mudah-mudahan ada perdamaian ya. Mudah-mudahan. Tapi kan ini kan kembali lagi ke hatinya Rinoa. Kembali lagi ke Rinoa. Bahwa mungkin Rinoa juga belum sembuh dan mudah-mudahan kamu segera sembuh dan kamu bisa memantapkan hati lagi ke depan. Lebih bisa apa ya, pintar untuk memilih cowok. Dari awal udah ketahuan nih, ini mana yang bakal mengaruh kekerasan. Tapi kadang-kadang orang-orang yang mohon maaf ya, berpenyakit mental, kan kita nggak bisa menebak. Ya mudah-mudahan kamu dapet jodoh yang lebih baik lagi. Masih mau nggak sih cari pacar lagi? Nantilah jangan sekarang. Berarti kamu masih trauma ya? Iya. Sekarang fokus kuliah dan berkarir. Iya bener. Love yourself first. Love yourself first. Tuh guys. Cintai diri kamu sendiri. Tuh, tuh, tuh. Yaudah Mama Juli, makasih Rinoa. Terima kasih udah mampir ke rumah pencerahan. Terima kasih bun ya. Mudah-mudahan dari obrol ini bisa mendapatkan banyak pencerahan buat kalian-kalian yang di luar sana. Yang juga mengalami hal yang serupa yang seperti Rinoa. Dan juga mungkin buat para ibu-ibu atau bapak-bapak yang juga anaknya adalah pelaku. Mungkin bisa melihat dari suara hati korban. Supaya kita semua juga bisa mendidik anak kita semua menjadi manusia-manusia yang berakhlak dan beradab. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax